For me, I think Indonesia Army training komando is good, it's good because Indonesia training komando Indonesia is number three on the ball. Cambodia knows never training like this. I think it's good for me. Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Bakul hantam yang terjadi beberapa hari lalu di Kamboja antara Kolonel Wahyo Yunier Toto dengan wasit dan panitia penyelenggara SEA Games di Kamboja akhirnya mendapatkan respon dari komando pasukan khusus Kamboja. Diketahui kopasus Kamboja ini meminta maaf kepada Kolonel Wahyo Yunier Toto atas insiden yang sangat memalukan ini sehingga mencoreng nama Kamboja di mata Indonesia. Hal itu buntut dari aksi curang yang dilakukan oleh panitia SEA Games Kamboja yang membuat pesilat Indonesia di walkout saat pertandingan sampai akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh pesilat Vietnam. Sebagai asisten operasi komando pasukan khusus, Kolonel Wahyo Yunier Toto merespon dan menunjukkan jiwa korsanya sebagai prajurit kopasus yaitu dengan mengajak bakuhan tamplati Vietnam beserta wasit Kamboja yang dinilai curang dalam menjalankan pertandingan. Beruntung Kolonel Wahyo Yunier Toto langsung dipisahkan, kalau tidak wasit Kamboja disikat kopasus. Berita ini pun sampai terdengar ke seluruh negara Asia Tenggara, salah satunya kopasus Kamboja. Bagaimana tidak, Kolonel Wahyo Yunier Toto pernah menjabat sebagai pelatih di Pusnik Pasus Batu Jajar dan melatih para pasukan khusus Kamboja dari satuan para komando 911 yang merupakan resimen pasukan khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja. Perlu kita ketahui, Batalion Para Komando Kamboja atau Unit 911 merupakan pasukan elit dari Angkatan Darat Kamboja yang dilatih oleh pasukan khusus Kopasus. Secara keseluruhan, Batalion Para Komando Kamboja juga adalah salah satu unit militer utama Tentara Kerajaan Kamboja atau Royal Kamboja Army yang berperang dalam Perang Saudara Kamboja. Pasukan ini merupakan salah satu unit pasukan elit Kamboja yang berpusat di Penompen Barat. Diketahui tentara elit tersebut merupakan salah satu pasukan yang paling gahar di Kamboja. Bahkan sejak pasukan ini sering dilatih oleh Kopasus, skill mereka naik dengan pesat. Mereka juga mahir menembak dengan tepat dan kini diketahui gaya dan kemampuan mereka juga sangat mirip dengan Kopasus. Namun setelah insiden itu, Kopasus Kamboja sangat menyesali tindakan yang dilakukan oleh Panitiasi Games yang mencurangi Indonesia. Padahal Indonesia banyak jasa dalam melatih Unit 911 atau Kopasusnya Kamboja. Jika saja kolonil Wahyu tidak melatih Kopasus Kamboja, tentu saja kemampuan militer pasukan khusus Kamboja tidak segahar sekarang. Tentara Kamboja pun meminta maaf atas insiden ini dan berharap hubungan antara tentara Kamboja dengan tentara Indonesia bisa kembali baik. Dan Kamboja bisa mengirim Unit 911 ke Batu Jajar untuk menjalani pendidikan Kopasus. Bagaimana tanggapan kalian dengan Kopasus Kamboja yang meminta maaf kepada kolonil Wahyu Yunertoto? Jangan adu mekanik di kolom komentar. Jangan aduk.